Ya selamat malam Sobat RC, saya sekarang bersama relawan Gadang dari Malang Oh iya Ibu, saya ingin tanya, kenapa sih Ibu milih bantuan secara langsung tanpa harus ada perantara seperti itu Jadi Mas, awalnya kami kan memang relawan dari Gadang ini pinginnya mengumpulkan dana dari warga atau teman kami itu tepat sasaran Jadi saya pengennya memang benar-benar bantuan kami itu bermanfaat bagi yang membutuhkan Jadi kami kebetulan dan juga sangat berterima kasih pada relawan-relawan di sini yang sudah memberikan jalan pada kami semua ini Yang sebenarnya tidak tahu medan di sini tapi di sini diarahkan ke pengungsi secara langsung Saya sangat berterima kasih sekali Berarti saya sudah menjalankan amanah saya dari warga, dari teman kami Bahwa bantuan ini memang benar-benar tepat sasaran Itu yang saya dengar juga di media kan Kalau ke tempat yang ditentukan itu, saya tidak menyebutkan nama ya Mas ya Itu kadang itu tidak tepat sasaran, bantuan di sana itu malah ditumpuk Kemudian warga yang membutuhkan kesulitan untuk mencari lah itulah alasan kami Bertemu dengan jenengan-jenengan yang sudah rela menemani kami seharian menyampaikan Dan amanah dari warga saya sangat berterima kasih sekali Itu alasan kami mas Sekali lagi saya utangkan terima kasih kepada saudara-saudara relawan dari Ranu Agung Atas pendampingannya untuk menyalurkan bantuan dari Malang Terima kasih Terima kasih Mengenai kegiatan seperti ini, apakah ada gelombang keduanya seperti itu? Mungkin bisa menjelaskan karena kami memang di sana bekerja sebagai tim Jadi kami intinya berjalan itu bersama-sama Bukan atas nama saya sendiri, bukan atas nama Bu Ani sebagai petugas Tapi kami bersama mungkin bapaknya bisa menjelaskan monggo Pak Ya terima kasih Untuk bantuannya dari relawan-rewan Ranu Agung sini Nah tadi saya sama ibu-ibu dari relawan gadang Tanya ke musibah sendiri Katanya untuk bantuan makanan-makanan atau pakaian itu sudah menumpuk semua Sudah tercukupi Dan dia ditanya katanya minta bantuan itu berupa uang Ya mudah-mudahan kami nanti dari tim relawan gadang bisa mengumpulkan dana berupa uang Nanti bisa saya salurkan ke sini lagi Nah itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya kepada rirawan dari Ranu Agung Yang telah menerima kehadiran rombongan kami Yang selama ini memang kami menghimpun Menghimpun dari hati ke hati Mengetuk sadaran keikhlasannya Untuk disalurkan kepada keluarga kita yang kena musibah Benjana berupa benjana di semeri Dan ini murni dari kami-kami ini berusaha menghimpun Yang tadi Mas Hadi juga menyampaikan bahwa Sempat tanya kepada warga apa yang dibutuhkan Ternyata banyak Sumbangan-sumbangan yang akhirnya membajir ya Berlebih Seperti mie instan Sair mineral Itu kan berlebih Jadi sempat disampaikan bahwa yang penting Mungkin untuk saat ini adalah dana Disamping kebutuhan anak kecil Berupa pempes Mainan anak kecil dan sebagainya Dan juga perlu diketahui bahwa Kami ini tidak hanya Melaksanakan Faksos di sini Sebelum kejadian ini Kami juga melaksanakan Faksos ke Yayasan Panti Jumbo Ya mudah-mudahanlah Dengan kebersamaan Dengan penuh kaya kelasan Dengan Injenowo Ini bisa berlanjut Saya terima kasih sekali Pada Mas-mas-mas Mbak-mbak Yang telah membantu kami Yang telah menunjukkan tempat-tempat mana Tempat kejadian Jadi kita bisa langsung melihat Bisa langsung merasakan Betapa sedihnya Kalau kita tahu Dan semoga kita tetap Diberi kesadaran Untuk bersedekah Kepada saudara-saudara kita Yang tertimpa musibah Semacam di Asmeru ini Saya kira mungkin itu Bapak sekalian Sekali lagi Saya dapat Jejaku Mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan Selama ini Dicetat menjadi Amal Ipad Amin Mungkin saya sedikit menambahkan Mas Masnya tadi Ikan bertanya Selanjutnya kita akan bertindak Seperti apa Gitu ya Insya Allah Semoga dengan izin Allah Nanti Kita masih Berkelanjutan Untuk Menggalang dana Untuk korban disini Apabila masih diperlukan Dengan syarat Nanti saya Minta koordinasi Dari relawan Randuagung sini Jadi kami itu Memang benar-benar Apa sih yang dibutuhkan Dari Dari Pengungsi yang ada disini Biar nanti itu Saya bawa kesini Barang Tapi disini Lumpukan Mubadir juga Jadi nanti Misalkan Disini Membutuhkan apa Monggo Menghubungi saya Bapaknya Atau Mbak Anies Disampaikan aja Bu Kalau ada Misalkan Insya Allah Ya mas Karena penggalangan dana Pun juga tidak mudah Saat-saat pandemi Seperti ini Warga juga Dimanapun juga Masih kesulitan Sebagian besar Nanti kalau Misalkan ada Keperluan apa Dan kami bisa menghimpun Insya Allah Nanti Kedepannya Akan kami Salurkan ragi Kesini Dengan menghubungi Masih Seperti tadi Jadi kita Tempat sasaran Tidak Mubadir Untuk diantarkan Kesini Mungkin itu saja Yang perlu saya Sampaikan Sekali lagi Kami dari Relawan Malang Relawan Gadang Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas sambutan Yang telah diberikan Oleh mas-mas Yang disini Saya Cuman bisa Mengucapkan Terima kasih Yang membalas Nanti Kesti Allah Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Saya Saya juga Perwakilan dari Aliansi Gerakan Peduli Eruksi Semeru Kecamatan Nanduagung Juga mengucapkan Terima kasih Kepada Para relawan Dari Gadang Malang Dan juga Semoga Hubungan ini Tetap Terjaga Terat apabila Ada suatu Bakti sosial Dari kita semua Dan juga Kami berterima kasih Atas kepercayaan Bapak Ibu Terima kasih